LORONG WAKTU LORONG WAKTU adalah sebuah peristiwa perjalanan menembus sebuah waktu di masa lalu ataupun masa depan. Dan peristiwa ini pun sering digambarkan dalam sebuah film maupun novel. Berikut ini 10 peristiwa terkait dengan LORONG WAKTU. Kembali ke zaman Mesir Kuno. Terbetik berita bahwa seiring dengan bubarnya ex-Uni Soviet, beberapa dokumen rahasia terus diungkapkan. Para ilmuwan juga melihat isi dokumen terkait perputaran waktu kembali. Suatu hari pada bulan Agustus 1971, ketika pilot ex-Uni Soviet melakukan pernebangan rutin dengan jet tempur MiG-21, secara tidak sengaja menerobos wilayah Mesir Kuno. Ia melihat pemandangan bangunan piramida di belantara padang pasir yang luas. Sebuah piramida tampak menjulang tinggi, sementara piramida lainnya baru dialasi dengan fondasi menara. GERBANG WAKTU DI LANGIT ANTARTIKA Pada 27 Januari 1995 lalu, fisikawan Amerika melihat asap abu-abu yang terus bergerak di atas langit Antartika. Awalnya mereka mengira itu hanyalah fenomena cuaca biasa. Pendeliti kemudian meluncurkan sebuah balon cuaca yang dilengkapi dengan instrumen pengukuran kecepatan angin dan kelembapan atmosfer. Beberapa saat kemudian, para pendeliti menurunkan balon cuaca itu. Dan yang mengejutkan mereka adalah, Waktu yang ditampilkan pada timer balon cuaca itu menunjukkan percobaan dilakukan pada 27 Januari 1965. Seringkali setiap kali percobaan, selalu menunjukkan waktu berputar kembali 30 tahun. Dan hingga sekarang tidak ada yang bisa menjelaskannya mengapa. Hilangnya waktu selama 2,20 menit. Awal 1994 silam, sebuah pesawat sipil Italia yang terbang di angkasa pantai timur Afrika, tiba-tiba hilang dari layar radar pada ruang kontrol. Pesawat baru muncul kembali 20 menit kemudian. Namun ketika tiba di bandara, jam penumpang masing-masing terlambat 20 menit. Pilot Amerika memasuki abad pertengahan. Pada 1986 silam, ketika seorang pilot Amerika menerbangkan pesawat pengintai SR-71 di atas kota Florida, ia diduga telah menerobos penghalang waktu dan tiba di angkasa Eropa abad pertengahan. Dalam laporan yang diserahkan kepada divisi militer terkait, ia sempat menuturkan, Saat pesawat melintasi puncak pohon, ia merasakan gelombang panas yang terpancar dari api unggun besar. Tumpukan mayat-mayat yang bergelimpangan membuat saya bergidik, ternyata sedang membakar mayat. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, para ahli mengatakan bahwa yang disaksikan pilot itu adalah suasana Black Death yang terjadi dalam sejarah Eropa. Hilang bersama secara misterius Pada 2 Juli 1999 lalu, lebih dari 100 umat Kristiani di Kolombia mengadakan kunjungan kehormatan ke puncak gunung. Anehnya sekelompok umat ini tidak pernah turun lagi setelah tiba di gunung, hilang begitu saja. Peristiwa itu pun menggegirkan Kolombia. Mereka lalu mengirim sejumlah besar personil polisi dan helikopter ke puncak gunung untuk mencari dan menggeledah di setiap sudut. Namun setelah hampir satu bulan, ratusan jemaat itu tetap tidak ditemukan. Mereka hilang dan lenyap tak berbekas. Koin Perak Modern di Candi Mesir Kuno Pada 1994, sebuah tim arkeologi yang dibentuk dari arkeolog Perancis datang di daerah aktivitas pertama manusia di tepi sungai Nil untuk riset ilmiah. Di sana mereka melihat reruntuhan sebuah kuil dewa matahari yang telah 4.000 tahun sejarahnya. Ketika arkeolog menggali reruntuhan itu di bawah sebuah tonggak batu kuno, mereka menemukan sekeping uang perak terkubur dalam bawah tanah. Anehnya itu bukan uang perak Mesir Kuno, tetapi sekeping uang perak Amerika sekarang dan lebih anehnya lagi, di atas uang perak tersebut tercetak tahun 1997. Artinya uang perak dengan nominal 25 sen dolar Amerika Serikat itu rencananya baru akan diedarkan tahun 1997. Tapi mengapa uang perak Amerika Serikat zaman saat ini bisa berada di antara kuil Mesir Kuno pada 4.000 tahun silam? Para ilmuwan betul-betul bingung dibuatnya. Bahkan ada yang dengan berani menduga bahwa perjalanan waktu manusia modern telah sampai di tahun 4.000 lampau. Hilangnya tentara Inggris Pada Desember 1915 silam, semasa perang, dalam pertempuran antara pasukan Inggris dan Turki, pasukan Inggris bersiap menyerang fasilitas militer Turki di semenanjung Galipoli. Satu persatu bala pasukan Inggris mendaki gunung dan mengibarkan bendera sambil bersorak saat mencapai puncak gunung. Namun tiba-tiba, seberkas kabut dari angkasa menjelubungi puncak gunung sepanjang lebih dari 100 meter. Di bawah pancaran sinar mentari merah muda dan menyilakuan mata, para komandan yang melihat dengan teropong dari bawah kaki gunung itu terperangah, melihat pemandangan tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah kabut membumbung ke atas langit dan berarak ke arah utara, para komandan baru terkejut mendapati bala tentara Inggris di atas gunung itu semuanya telah lenyap. Ukiran helikopter dan kapal selam dimakam Mesir kuno. Pada tahun 1848 lampau, seorang penjelajah arkeologi menemukan sejumlah gambar aneh di pintu masuk kuil Abidos, Mesir kuno. Kala itu tidak ada yang tahu apa yang digambarkan dari ukiran tersebut. Sampai 150 tahun kemudian, secara mengejutkan arkeolog baru mendapati kalau gambar-gambar Mesir kuno 3000 tahun lampau itu ternyata adalah model helikopter dan kapal selam. Percobaan Philadelphia Oktober 1943 silam, Angkatan Laut Amerika Serikat di Philadelphia melakukan tes rahasia berupa medan magnet buatan yang kuat. Tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Philadelphia eksperimen karena membuat sebuah kapal perang hilang di depan mata orang-orang dan baru muncul kembali beberapa menit kemudian. Tapi para awak kapal tidak bisa mengingat lagi apa yang baru saja terjadi. Belakangan banyak kru yang tewas secara misterius. Pulau Misterius yang Melenyapkan Manusia Ada sebuah pulau kecil misterius bernama Enfaitenet di utara Kenya. Dalam bahasa adat setempat, Enfaitenet artinya bisa pergi tapi tak bisa kembali. Beberapa tahun yang lalu, pulau kecil ini pernah dihuni manusia. Mereka menangkap ikan, berburu, dan tukar-menukar komoditi dengan penduduk luar pulau sebagai mata pencaharian mereka. Namun suatu hari, semua penduduk di pulau tersebut hilang dan tidak pernah muncul kembali. Lalu kemanakah perginya penduduk di pulau tersebut? Ada yang mengatakan pulau itu adalah sebuah gerbang dari lorong waktu. Orang-orang yang datang ke sana pasti akan digulung ke sebuah lorong waktu lain. Terima kasih telah menonton!